Kepol Res Albert Zai apresiasi sukses terselenggaranya seluruh rangkaian peringatan hut Bayangkara ke-78. Kota Bitung Sulawesi Utara, Senin 1 Juli 2024, Tim Padunet. Kepolisian Resort Kota Bitung, sukses menggelar upacara dalam rangka memperingati hari Bayangkara ke-78 di lapangan kantor wali Kota Bitung, Senin 1 Juli 2024. Gelaran upacara di hari ini merupakan rangkaian dari seluruh kegiatan, yang juga sebagai puncak memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-78. Adapun pelaksanaan upacara ini berlangsung penuh hikmat, bertindak sebagai Komandan Upacara Kepala Kesatuan Reskrim Pol Res Bitung, Ibtu Gede Indra Asti Angga Pratama, dan bertindak sebagai Inspektur Upacara Kapol Res Bitung, AKBP Albert Zai. Kanit Reskrim Pol Sek Lembah Selatan, Ibtu N, Lefteu dipercayakan untuk mengucapkan teri berata. Usai foto bersama dengan jajaran pemkot Bitung dan Forkopimda, ada hal menarik dan mengejutkan terpantau oleh sejumlah media, saat Dandim 1310 Bitung Letkol CZI Hanif Tupen menyerahkan kuih ulang tahun, sebagai wujud penghargaan dan senergitas antara TNI dan Polri. Di penghujung acara syukuran Kapol Res AKBP Albert Zai, berterima kasih ke semua pihak yang sudah mendukung terlaksananya seluruh rangkaian memperingati Hari Bayangkara ke-78 ini, serta mengapresiasi semua anggota, tim dan jajaran Pol Res Bitung, sudah bekerja keras hingga giat ini bola selesai dengan baik, sekaligus memberikan penghargaan bagi anggota Polri yang berprestasi. Di kesempatan yang sama Kapol Res AKBP Albert Zai melantunkan dua tembang beruntun, menghibur seluruh anggota dan jajaran Pol Res Bitung. Ikut terlibat dalam upacara Hari Bayangkara ke-78 di antaranya, Kodim 1310 Bitung, Yon Marhanlan Bitung, Sub Denpom Bitung, Satkamla Lantamal 8 Bitung, Disub Kota Bitung, Satpol PP Kota Bitung, BPBD Kota Bitung, Senkom Kota Bitung dan Pramuka Saka Bayangkara Pol Res Bitung. Hadir dalam kegiatan, Wali Kota Bitung Ngaurits Mantiri, Wakil Wali Kota Bitung Hengki Honandar dan Jajaran Pemkot Bitung, Unsur Forkopimda, Pengusaha, dan sejumlah media. Dari Kota Bitung Sulawesi Utara, Tim Padunet Elvis Ontah, melaporkan.